Bisa bikin toxic relationship? Ini 5 dampak menonton film dewasa bagi kehidupan suami istri. Kata siapa? Menonton film porno malah bikin hubungan suami istri jadi makin dekat. Menonton film dewasa seringkali dianggap sebagai hal yang wajar, namun banyak pasangan yang tidak menyadari bahwa kebiasaan ini bisa memicu berbagai masalah dalam hubungan mereka. Dari ketidakpuasan seksual hingga pergeseran ekspektasi, dampaknya bisa sangat merusak. Bayangkan jika salah satu pasangan mulai merasa tertekan untuk memenuhi harapan yang tidak realistis akibat tontonan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa kecanduan film dewasa dapat menyebabkan beberapa hal seperti penyusutan volume otak. Kecanduan menonton film dewasa dapat menyebabkan penyusutan di area otak yang berhubungan dengan motivasi, yaitu striatum. Yang kedua ada disfungsi seksual. Sering menonton film dewasa dapat berujung pada disfungsi seksual, di mana pasangan mungkin mengalami kesulitan untuk terangsang ataupun mencapai orgasme saat berhubungan intim. Yang ketiga ada disfungsi ereksi. Pada pria, kecanduan terhadap film dewasa dapat menyebabkan disfungsi ereksi, di mana pria mengalami kesulitan mempertahankan ereksi saat berhubungan dengan pasangannya. Yang keempat, ada perasaan bersalah dan stres. Kecanduan menonton film dewasa seringkali disertai dengan perasaan bersalah, cemas, dan stres. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan semakin memperburuk keadaan emosional dalam hubungan. Lalu ada masalah di hubungan. Fantasi yang dihasilkan dari film dewasa dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis dalam hubungan suami-istri. Ini dapat menciptakan ketidakpuasan, konflik, dan jarak emosional yang pada akhirnya merusak keintiman dan kepercayaan dalam hubungan. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, penting untuk membangun komunikasi yang terbuka tentang harapan dan kebutuhan seksual masing-masing. Jangan ragu untuk mendiskusikan perasaan dan kekhawatiran pada pasangan. Yang kedua, pertimbangan untuk mencari bantuan profesional jika kebiasaan ini sudah sangat mengganggu hubungan. Terapis atau konselor bisa membantu pasangan untuk mengatasi kecanduan dan memperbaiki komunikasi. Ingat ya, Mampabs, memahami dampak menonton film dewasa dan bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan seksual sangat penting loh. Jadi, see you on the next video! Terima kasih telah menonton!